Halo, saya Dr. Yulinta, spesialis pelinga hidup di Tendoro, kepala leher dari Rumah Sakit Abdulai Kusingkawang. Selamat hari pendengaran sedunia. Di sini saya akan memberikan sedikit tips untuk menjaga kesehatan pelinga. Hei, itu satu. Kita jangan sering memorek-morek pelinga dengan ketembat atau berbenda-benda tajam. Karena bisa membuat infeksi pada leher telinga, ataupun bikin kotoran telinga kita dorong hingga ke dalam. Bahkan membuat gendang telinga kita bobek karena terlalu dalam kita memorek telinga. Kedua, kalau kita mau mendengarkan musik dengan earphone atau headphone, Kita mau punya rule 60-60, yaitu kita mendengarkan paling luanyasan di jamur 60-60 dalam frekuensi 60%. Tiga, kita gunakan penyumbatan telinga padat bila kita berada di tempat yang misi. Empat, risalah pendengaran Anda secara berkala kisah 6 bulan sekali atau minimal 1 kali setahun ke dokter THPKL terdekat. Demikianlah tips yang saya berikan, semoga bermanfaat, salam sehat.